Kita melihat adanya Karina sebagai tank untuk Aura Fire dan Estes bersama dengan Kagura. Ini dia untuk drafting dari pertandingannya harus bisa mereka dapatkan lewat kemenangannya. Jadi Talia dan juga Omawa, let's go! Yes, ini dia. Langsung aja kita lihat di Land of Dawn, di mana di arah bottom lane. Sudah ada sedikit scare miss nih antara Godiva, Kabukinino, dan juga Rasi dari Alter Ego. Mereka cukup memberikan pressure ke arah teman-teman dari Aura dan bahkan kita melihat adanya Estes kali ini Pak Pulung. Yap, sementara untuk Estes pun kali ini menjadi salah satu pilihan yang udah langsung diamangkan begitu aja. Kabukinino ada di bagian bawah dengan Yuzongnya, Nino. Mereka pun berdua dengan adanya Rasi menggunakan Estesnya siap untuk memberikan backup-an. Tapi kita lihat dari minimap ada 4 hero dari Aura Fire, mereka udah saling berdekatan. Godiva maju ke bagian depan sendirian, Donran Wolfkingnya udah mulai connect. Ahmadnya pun maju ke bagian depan dengan Kagura yang baru aja diri pump dan siap untuk melakukan sebuah burst pastinya kepada tiap player dari Aura Fire itu sendiri, Talia. Iya, jadi kita bakal menunggu juga di bawah menit kelima, di mana kalau kita lihat dari arah mid lane-nya, Parsha cukup kuat untuk menahan sendiri karena dari Kabukinnya juga bersama dengan Godiva di arah bawah manci cukup seragal. Tapi apa yang terjadi? Sally Boy! Diculik! Solo kill oleh seorang Hai, Pak Pulung! Wow, Karinanya begitu baik. Tadi channel soalnya udah langsung dihasilkan tapi ternyata langsung dibalaskan begitu aja. Pai-nya mendadak hadir, entah dari mana datangnya. Langsung aja memberikan tumpukannya. Ahmad di bagian tengah meng-clear ke arah wave minion untuk Pai sendiri. Balik lagi ke arah lane-nya, Kabukin di bawah harus menghadapi dua orang sekaligus dengan adanya satu wave minion. Bisa Kade mempertahankan yang mulai maju ke bagian depan dengan Purish Death dan juga satu Dragon Tail. Udah level 4, bersiap Kade untuk maju lagi ke bagian depan karena sekarang Rasinya pun udah mulai tertangkap dan runwalking-nya. Dan saat terlihat lagi ada Dragon Tail tapi masih terlalu jauh untuk posisinya. Iya, masih terlalu jauh. Masih mencoba untuk bermain safe juga karena di bawah menit kelima dari kedua belah tim. Mereka butuh banget leveling. Mereka butuh banget untuk gold-nya. Tetapi pada Rastrax sudah langsung di-open minonya. Langsung harus mundur tapi untungnya masih ada healing dari seorang Rasinya. Masih bisa bertahan di arah bottom lane tapi di satu sisi melihat adanya free space-nya yang dibuat. Alterigo, Sally Boy, Pai dan juga Ahmad langsung melamankan Tartal tanpa ada terjadi kontes sedikitpun, Pak Pulung. Yep, ini mengakibatkan mereka juga pasti akan mendapatkan punggulan untuk di awal game seperti ini. Dengan ada Rasy yang harus mudah ke bagian belakang. Sally Boy maju ke bagian depan. Quartshadow-nya balik lagi Phantom Shuriken-nya. Yep, terus memberikan mark dan Ruby mark-nya. Memberikan demo yang begitu menyakitkan sebentar untuk Rasy yang kali ini. Berhasil langsung aja menghilangkan dengan adanya Kalina yang menjadi korban. Pertempuran terjadi di bagian tengah. Ada Black Dragon Pomi yang masih belum landing. Masih belum mau untuk turun ke bagian bawah. Sementara dari Keiranya mengeluarkan demo Gifos untuk bisa melompat dan juga mendapatkan karang Sally Boy. Bisakah dia bertahan karena seorang kiri di bagian belakang Pai-nya bersiap untuk memberikan tumpukan terakhirnya. Dan menghilang sudah satu player dari Aura Pair di sudut sana. Dan berserta dengan Kagura yang langsung dibalaskan oleh Parsha. Iya dibalaskan. Tapi lihat bagaimana kali ini dari Kabuki di arah bottom lane. Cukup dikejar oleh seorang Nino dengan ada satu buah superposition. Tapi masih bisa untuk dihindari Kabuki. Setelah dia meng-clear lane-nya, dia pede untuk kembali dulu. Nggak mau terlalu overcomit juga. Nggak mau terlalu memaksakan untuk terus-terusan berjaga di arah bawah. Dan digantiin untuk sementara waktu dengan hadirnya Godiva. Dan sebentar lagi kita juga akan melihat adanya Tostal. Untuk yang bisa dikontes lagi dari kedua belakang. Tapi kali ini Nino terkena Amo Vendor. Langsung ditarik. Tapi masih ada Rasi juga. Masih bisa ada heal dari seorang Rasi. Jadi masih bisa selamat juga dari Pak Kito-nya Pak Pulung. Ya ini Pak-nya juga udah mulai masuk ke bagian depan loh. Dia udah siap menginvasi terus-terusan ke arah player dari Aura Pair. Federal Strike dikeluarkan jaraknya masih belum cukup untuk bisa menggapai ke arah Pair-nya. Dimana sekarang Ahmad dan juga Rasi. Mereka mulai aja masuk ke bagian dalam. Tapi Rasi terus memberikan healingannya terhadap rekan-rekannya. Wave Minion dibiarkan begitu saja. Mereka akan melakukan pergerakan ke bagian bawah. Dan mungkin akan meng-invasi ke arah Yu Zhong-nya, Nitalia. Iya, mulai menginvasi ke arah Yu Zhong-nya. Tapi dari kabungnya sendiri mereka juga sudah membuat War X. Tapi langsung aja Black Dragon Form di pop-up. Masih bisa bertahan dari seorang Kabuki. Nino-nya cukup sekarat. Tapi ingat masih ada Blazing of Moon. Gatnes, sementara itu mencoba untuk di-dive-in Kabuki-nya. Cukup sekarat sudah datang Godiva dengan ada satu buah ammo vended. Ahmad-nya ditarik. Tapi masih terlalu susahnya satu lawan tiga. Nggak bisa kemana-mana Godiva. Mencoba untuk melakukan flick-up. Dan masih bisa bertahan ke arah belakang Pak Pulung. Yap, 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 yap. Ini dia satu. Alter Tarant yang ada di area bottom line pun akan menjadi milik dari Alter Ego. Dimana tidak ada mirroring yang dilakukan oleh Aura Fire. Dan dipastikan ini akan menjadi kerugian untuk mereka. Aura Fire ditekan di awal-awal, Om Wawak. Iya, ini tekanan yang masuk dari Alter Ego. Karena mereka berhasil untuk memenangkan duel di bottom line. Dengan Nathan dan juga Estes. Sebenarnya Nathan-nya nggak bisa disentuh sama sekali. Dan kita bisa melihat bagaimana Nino. Dia ekstra-ekstra gold yang diamankan. Dan ini, Nathan selalu sepaket bersama dengan Estes. Yang menjadi sumber permasalahan untuk Aura Fire. Mereka nggak bisa asal langsung masuk juga. Karena burst damage dari Nathan. Dan juga cover dari damagenya Nathan sendiri. Belum lagi dengan hanya Blessing of the Moon Goddess. Yang bakal membuat efek slow. Bagi pemain-pemain dari Aura Fire. Yang mencoba untuk melakukan gengkin. Jadi sementara waktu Nino. Nino adalah satu pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Aura Fire. Kalau mereka mau bertahan di game yang pertama Pak Pulung. Yap, 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 yap. Tapi rahasinya tertinggal untuk kali ini. Untungnya dia masih punya satu flicker dan juga selamat. Masih masuk ke bagian dalam dari altar target. Ada di bagian belakang. Tapi Fender Ice Strike mendorong mundur. Agar dia tidak bisa terus masuk ke dalam motor targetnya. Ada Mew Fender juga. Tertarik sudah Pai-nya. Tapi di tempat yang berbeda. Nathan yang menjadi korban dari Karina. Pertempuran terlalu terjadi. Ada Shadow Kill yang dikeluarkan. Begitu menyakitkan. Sementara Ruby-nya pun udah gaguan lagi. Doppel kill didapatkan oleh Karina. Tapi double kill phone. Dibalaskan oleh Amerika menggunakan Kagura-nya Sally Boy. 1v1 dengan satu player yang memiliki oleh Aura Pahit. Tapi ternyata Shutdown berlangsung dilakukan oleh Keira. Begitu indah pertempuran yang terjadi barusan. Dan di bagian tengah. Rashi versus Yu Zhong yang digunakan oleh Kabuki, Talia. Melihat adanya pertempuran di arah top lane. Otomatis Kabuki langsung nge-push aja mid lane turretnya. Dan langsung berhasil ditumbangkan. Satu mid lane turret. Salah satu turret terpenting yang bisa nge-open jungle dari Alter Ego. Berhasil diamankan oleh Aura. Dan bahkan Kabuki kali ini langsung berpindah lagi rotasi ke arah bottom lane-nya. Mencoba untuk mendorong. Dan langsung aja dikontes. Langsung aja dikontor oleh seorang Pai. Tapi walaupun demikian. Berpindah lagi rotasi ke arah turtle-nya. Dan kali ini akankah bakal di-take over. Tapi enggak masih bisa diamankan oleh Karina. I'm offended. Karena Rashi. Rashi diculik. Satu orang bisa di-pick off. Empat lawan lima kali ini Pak Pulung. Yep, yep, yep. Ini deh sebuah hal baik lagi dilakukan oleh orang Fire. Dimana mereka tidak mau tinggal diam begitu saja. Mereka pun membalaskan keadaan. Ini udah mulai nih Om. Agak sedikit saling berbalas-balasan Om Wawa. Iya. Dimana tadi rotasi yang dilakukan oleh Alter Ego Esports. Ternyata dipatahkan Aura Fire. Mereka sudah siap untuk di-top line dengan empat pemain mereka juga. Yang berarti bahwa keunggulan untuk Alter Ego Esports. Mereka mendapatkan button target tadi langsung. Ternegasi oleh Aura Fire sendiri. Dan ini sangat menarik ya. Karena dari Alter Ego-nya. Mau gak mau. Mereka harus melakukan front to back. Sesegera mungkin. Jangan sampai pemain dari Aura Fire sudah jadi Pak Pulung. Mereka masih santai lagi. Belum ada invasi yang dilakukan. Belum ada sebuah pergerakan yang benar-benar bisa masuk dan juga menabrak ke arah player-player dari masing-masing tim. Hanya saja mereka sudah saling bisa menge-zoning out dan juga mendapatkan lagi satu outer turret yang ada di bagian atas sana. Coba lihat dari minimap. Ada tiga player yang mulai berkumpul. Dibalaskan dengan Aura yang berkumpul dengan empat player-nya ada di bagian tengah. Siap untuk menabrak. Tapi ada Pai yang berjaga seorang diri. Wing by wing pun belum dikeluarkan sejauh ini. Hanya saja untuk conceal-nya. Dia mulai bergerak ke arah mana. Dimana ada Dance of Death dan juga Blade yang sudah mulai diaktifkan. Dia maju ke bagian depan memberikan damage ke arah Rashi. Tapi Rashi masih cukup tebal. Masih gagal untuk kali ini. Karena pertempuran yang mulai terjadi juga di area Purple Buff yang dimiliki oleh Aura Fire. Kaguranya pun harus down yang digunakan oleh Ahmad. Kaguranya berhasil dihilangkan kali ini. Tapi lihat bagaimana dari Sally Boy mencoba untuk mengamankan Purple Buffet terlebih dahulu. Godiva dan Keira mengambil alih Purple Buffet dimiliki oleh Alter Ego. Tapi walaupun demikian Mera Rashi karena ini sudah dipop up. Ainnya cukup sekarat sakit banget dan bahkan langsung berhasil ditumbangkan. Kali ini Haik masih mau lebih mengincar ke arah belakangnya satu orang lagi. Seorang Nino berhasil dihilangkan. Dua member dari Alter Ego Esports harus tumbang. Ditukarkan hanya satu. Satu untuk dua, Populung. Ini di atas sana juga sebuah serangan ataupun sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Aura Fire pun kali ini hampir aja bisa membuahkan hasil. Tapi masih berhasil dijaga juga di tengah. Ahmad yang berjibat ke seorang dari mengklik arah Wave Minion. Ada Lord yang udah mulai dicolek-colek. Ini menit ke sembilan. Pastinya siapapun yang akan mendapatkan Lord ini. Walaupun Lordnya belum terlalu maksimal untuk dari segi kekuatan juga atributnya. Tapi mereka pasti bisa mendapatkan daya dobrak tambahan baru, Vitalia. Jadi kali ini dari Lordnya juga sudah mulai langsung dikontes aja dari kedua pelatih. Verda Razi yang di-pop up Haik masih bisa mengamankan Lordnya. Haiknya cukup sekarat tapi walaupun demikian langsung ditumbangkan oleh Nathan. Berhali ke Nino. Mengganti targetnya double kill dari seorang Nathan yang looking for triple kill kali ini. Nino-nya tapi gak berhasil karena langsung di balik sembilan ada Kabuki. Mengincar karasara Razi tapi langsung dicegat dengan ada Sally Boy. Kabuki cukup kewalahan. Dia cukup sekarat mengandalkan Dragon Tailnya untuk last deal tapi langsung di-shut. Tiga tukar dua ditambah dengan adanya Lord. Walaupun kali ini Aura Fire mendapatkan Lord. Tapi tiga pemainnya bahkan Hutt juga harus ditumbangkan Omawa. Iya tapi kemenangan kecil lah pastinya untuk Alterico Esports. Dimana mereka tadi wajib banget untuk bisa memenangkan tim fightnya. Dan akhirnya mereka berhasil. Tapi lihat bagaimana dari Aura Fire. Selain daripada keunggulan Lord. Mereka juga mendapatkan Super Minion yang kedua. Dan itulah yang akan menjadi modal mereka untuk mendapatkan seluruh author tarif dari Alterico Esports. Terutama yang berada di Batem Moon sekarang. Ini udah mulai berimbang lagi dari sisi objektifnya ya. Ada tiga untuk Aura Fire dan juga dua untuk Alterico Esports. Mendadak untuk Aura Fire. Mereka malah membalaskan keadaan dengan begitu menyakitkan loh. Dari sisi objektif mereka menang jauh lebih banyak. Fader Ice Strike-nya dikeluarkan. Dan juga untuk kali ini dari satu Purple Buff-nya gagal diamankan juga oleh Sally Boy-nya. Pertampuran terjadi di bagian tengah sakit pangan. Untuk Ruby-nya juga udah gak kuat lagi. Kembali lagi rahasia dibakai belakang dengan healing-nya yang terselusnya dimilikan kepada rekannya. Bisakah mereka bertahan karena untuk Shadow Kill ini keluar oleh Ayah Busa. Juga berhasil menambahkan satu player Amun untuk Atan sekarang. Juga membuangkan satu hasil dilompat dengan Demonic Force. Satu hit terakhirnya tapi malah di-shutdown begitu aja membuat empat player dari Aura Fire pun harus kehilangan nyawanya. Mereka pun harus set up ulang lagi. Tapi ini menjadi keuntungan untuk Alter Ego. Mereka bisa menabrak habis pertahanan dari Aura Fire. Menyisakan Facehugger sendirian dan membuat akhirnya dari Nino pun Alter Ego satu demi satu berhasil untuk menumbangkan tarat yang ada. Gold Swing yang terjadi akibat empat member yang dimiliki oleh Aura Fire tumbang. Dan bahkan kali ini Alter Ego memimpin lagi tempo permainannya mencoba untuk nge-invent. Dari segi jungle-nya, dari segi buff-nya, orange buff-nya. Tapi Hai sudah hadir, masih berhasil untuk di-take over. Pempecahan kembali dari perangnya Black Dragon Form. Kali ini sudah ada 3 pop-up oleh Kabuki. Mengincar ke arah seorang Rashi. Mengincar ke arah seorang Nino begitu pula dengan adu-adu-adu ranseng. Tapi langsung di-cancel oleh Pai. Pai-nya nge-dive in banget mau gak mau. Faze agar harus berikap ke arah belakang. Tapi di sisi lain, double kill yang berhasil didapatkan oleh Hai. Dia nge-backdoor banget. Mengincar ke arah seorang Nino yang arahnya tipis banget. Ya, itu dia yang sudah terjadi tadi. Mendadak Karinanya terus-terusan maju ke depan. Untuk bisa mendapatkan poin-poin kill kemenangan untuk mereka. Dimana sekarang Godipa-nya mau pecat. Dan juga ada satu flicker tadi yang menarik ke bagian belakang. Membuat kita semua cukup terkaget, terheran-heran. Hampir aja diinvasi dadakan yang dilakukan oleh Godipa. Beserta dengan rekan-rekannya yang sangat berdekatan. Ahmad pun kali ini ketahuan posisinya. Udah ke spot posisinya mundur. Kembali melakukan dengan quad shadow yang dimiliki oleh Hayabusa. Mendadak Black Dragon Pomp akan landing di arah manakah. Tapi puter arah balik lagi. Mereka jauh lebih sabar dari Aura Fire. Om Wawa, ini Alter Ego dalam tekanan penuh loh sekarang. Benar, meskipun dalam tekanan. Tapi Alter Ego mereka masih berjuang juga. Dan yang seremnya adalah jangan sampai Nino bisa ke pick-off. Karena sampai Nino-nya ke pick-off. Akan sangat mudah untuk Aura Fire bisa membuka jalan naik ke atas basenya. Karena untuk burst damage sekarang sedang dipegang oleh Nino. Dialah yang paling free untuk memberikan hit demi hit. Dan kalau hanya bergantung kepada Sally Boy. Sally Boy adalah milih hero dan itu adalah Hayabusa. Ada Ruby di sana yang juga siap untuk menangkap. Belum lagi dengan hati Keira. Keira ini sangat merepotkan sekali. Selalu masuk dengan demonic force-nya. Dan itu membuat perhatian dari Alter Ego terdistract. Untuk menumbangkan Keira pertama kali. Kali ya. Yes, dan kali ini Lord-nya bakal sudah hadir di tengah-tengah land of dawn. Di mana Sally Boy masih berusaha untuk mengumpulkan. Budi-bidi gold-nya terlebih dahulu. Athena Shield sudah berhasil didapatkan oleh Pai. Untuk mendinai sedikit damage dari Parsha-nya. Tapi ini dia Ahmad. Dia sudah mulai diculik dengan ada satu buah armor pendant. Berusaha untuk kabur. Tapi masih bisa untuk mendapatkan satu poin pick-off. Satu untuk satu. Selama ini tapi pecah lagi perangnya Nino. Dihincar banget kali ini oleh suara Kabuki. Dengan ada satu buah Black Dragon Form. Berarti ditumbangkan mengorbankan nyawa dari suara Nino. Tapi begitu pulangnya kan adanya Rasi hilang. Dua berbanding tiga kali ini. Dan otomatis konsilen langsung dip up. Up Godiva mencoba untuk mengganggu Karaseli Boy. Sambil hike. Dan juga Keira mengamankan Lord yang ada, Pak Pulung. Yup, ini menjadi sebuah hal yang kembali lagi dari pertempuran barusan. Ada tiga player yang hilang dari Alter Ego. Bahkan untuk sekarang terjadi lagi pecah lagi pertempuran. Ini udah demo pendant. Dan dia langsung connect dengan Shadow Kill. Langsung dikeluarkan siapa yang akan mendapatkan poin kill. Atau untuk kali ini Sali Boy yang malah meregang nyawa. Sedikit lagi api tersisa. Ada Karina yang harus down. Tapi Sali Boy yang masih bisa kabur dengan satu kuat shadow-nya. Dia selamat dan Ahmad pun kembali hadir. Bisakah dia mendapatkan sebuah poin kill tambahan untuk bisa menggurung bagaimana pemain Nero Fire. Tapi malah masih selamat untuk Godiva-nya. Kabur lagi ada Pesager yang memberikan sebuah backup-an. Begitu indah bagaimana backup dari masing-masing player untuk tetap membuat timnya dalam keadaan yang utuh, Thalia. Masih bisa untuk nge-setup ulang. Tapi kali ini dari Alter Ego sendiri mereka berhasil untuk menge-take Overlord yang ada Shadow Kill ke arah Kabuki. Kabukinya langsung meluarkan Black Dragon Farm untuk kabur dari Sali Boy. Tapi Sali Boy masih mencoba mengejar dengan ada yang niak buat Shadow. Tapi langsung dibalasin aja dengan Fighter Ashrad. Membuat Sali Boy cukup sekarat. Dia gak bisa lagi untuk mengejar ke arah Kabuki. Masih selamat dari Kabukinya. Dan kali ini Godiva mencoba untuk mengambil di sisi Lord-nya. Tapi gak bisa Lord-nya berhasil diamankan oleh Alter Ego, Populo. Yep, Alter Ego berhasil untuk mendapatkan hanya saja untuk Kagura. Coba kita lihat terlalu maju ke bagian depan. Pai-nya seorang di bagian belakang untuk mundur dan juga bisa menyelamakan dirinya. Gagal pemain Aura Fire tadi untuk bisa mendapatkan Karapai dengan darah yang gak begitu banyak. Feshager pun ragu balik lagi ke bagian belakang. Ada Nino siap untuk langsung memberikan tindakan balasan terhadap siapapun yang ada di bagian depannya. Banyak entropi lalu reposition yang sangat-sangat baik juga udah dikeluarkan oleh Nino itu sendiri. Super position yang juga tadi sangat-sangat baik. Tapi Snake Video. Jadi buat kalian jangan lupa untuk vote moment game favorit di Snake Video. Dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya Talia. Iya makanya tunggu apa lagi? Langsung aja vote moment game kamu sekarang juga. Dan kita back to the game. Sudah ada Lord yang menuju ke arah top lane milik Aura Fire. Mencoba untuk ditahan dengan adego Diva Hyde dan juga kabuk Fever Rasek juga sudah dilontarkan. Membuat para pemain dari Alter Ego cukup sulit untuk melakukan dive-in ke arah pertahanan dari Aura Fire. Lordnya masih cukup mudah untuk ditahan. Bahkan gak menyentuh karai hibi tertarut milik Aura Fire. Ya ini kalau facehugger jauh lebih baik lagi dalam segi posisi. Ini akan sangat-sangat sulit sekali bagi pemain Alter Egoist pun untuk bisa menabrak masuk ya. Karena mereka punya sosok yang sangat-sangat tebal di depan sana untuk bisa menjaga. Bahkan sekarang di bagian bawah kita lihat ada Black Dragon Foam yang udah dikeluarkan juga oleh Yuzhong-nya. Ada sebuah tindakan tadi. Phantom Shuriken. Quiet Shadow. Ini tertangkap basah. What are you doing Sally Boy? Dia tertangkap sendirian. Sementara untuk Hai kali ini siapa yang akan menjadi korban selanjutkan. Karena sekarang emang Vendernya tadi berhasil untuk menabrak karena Estesnya. Estes menjadi korban kedua Aman dan tertinggal sedia di belakang. Ayo mau kemana Aman Vendernya. Begitu menyakinkan ditabrak lagi, dilopatin lagi. Aman mencoba untuk menggojek tapi mencapatkan Karina. What? Wow. Wow, wow, wow. Pertukaran nyawa di sini Pak Pulung. Tapi menurut aku pertukaran nyawanya cukup worth it banget sih. Karena yang ditutarkan adalah Jungle milik Aura Fire. Jadi kali ini akan seperti apa setup dari Aura. Sudah kehilangan South Rock Hike. Tapi mereka nampaknya mencoba untuk memaksakan menerobos masuk. Karena ini Vitor milik Alter Igro dan Nino juga. Fai gak bisa untuk menahan. Bahkan Aman Vendernya terkonek. Fai mencoba untuk mencari lini terdepan bertahan dengan adanya suatu buat pukulan. Tapi Vendernya Azrek lagi-lagi membuat Fai harus mundur ke arah belakang. Dan bahkan Divine Glaze sudah diamankan oleh Fast Heart. Ya ini Aura Fire. Mereka luar biasa banget. Dimana dengan komposisi mereka sendiri ini bisa langsung menerobos ke bagian belakang. Mereka punya Kabuki dengan Yu Zhongnya. Yang kita tahu di sini selalu menargetkan, mendapatkan Nino di belakang sana. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk saksikan pertandingan kita. Karena akan ada MPL X Legends yang akan bermain di tanggal 2 Oktober. Lebih tepat ya, besok kalian. Iya, itu adalah para Epic Legends yang bertanding. Para-para pemain yang sudah pasti kalian tahu banget nih menjadi fans of MPL. Jadi fans of Mobile Legends. Tambah lagi kita juga ada anniversary yang bakal menghadirkan guest star kita itu. Weird Genius, tapi back to the game kali ini dari Sally Boynya mencoba untuk dikejar. Berhasil diculik. Defender asli lagi-lagi dikuap operasi. Mencoba untuk ditumbangkan oleh adanya Hai. Dan juga Keira di arah depan dan berhasil untuk diculik pula. Begitu pula dengan adek Godiva yang kali ini mengicar karan Nino-nya. Bahkan ada bantuan dari Flame Jot-nya. Tapi walaupun demikian, sudah ada Pai berusaha untuk menolong. Tapi gak bisa Dabbleki berhasil untung didapatkan. Pai-nya harus mundur karena Keiranya sakit banget. Keiranya tebal banget, Papu Long. Mengisahkan dua player aja dari Alter Ego Esports. Dimana sekarang ada lima player dari Aura yang bersiap untuk masuk. Dan juga menghantam bagaimana pertahanan yang milikin oleh Alter Ego. Ada satu wave minion. Ahmad yang mencoba langsung dari bagian belakang. Dan sakit banget. Shutdown pun langsung dilakukan. Dimana Kagura pun harus kehilangan nyawanya. Hanya saja untuk Pai kali ini. Seorang diri menanpa player. Dimana ada satu wave minion di bagian bawah dan juga di bagian tengah. Yang mana kayak akan dilankan oleh Pai terlebih dahulu. Karena sekarang untuk Pai-nya juga terbuka. Bebas sendirian aja. Dia berusaha bersusahin pergi baku. Untuk bisa mendapatkan kemenangan atau mempertahankan Pai-nya. Tapi tidak bisa. 1-0 untuk Aura Fire. Wow. Hal yang sangat mengejutkan kembali.